Pemirsa Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga bersama salah satu pihak perusahaan pengelola perparkiran mulai melaksanakan sosialisasi rencana diberlakukannya security parking di kawasan Sarana Olahraga Stadion Sijalak Harupat, Kejamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, pihak Dispora Kabupaten Bandung dan perusahaan pengelola perparkiran mengundang sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bandung dan pihak lainnya yang berkaitan erat dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di SOR, Stadion Sijalak Harupat. Mereka pun turut memberikan masukan dalam pengelolaan perparkiran tersebut. Operasional Security Parking di SOR, Stadion Sijalak Harupat mulai diberlakukan Senin 26 Februari 2024. Kadispora Kabupaten Bandung, Kawaludin mengatakan dilaksanakannya security parking di kawasan SOR, Stadion Sijalak Harupat bertujuan untuk keamanan parkir kendaraan roda 4 serta roda 2 dan juga memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Bandung dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bandung. Kita tahu bersama bahwa peningkatan kunjungan di SOR, Stadion Sijalak Harupat ini sudah mulai dari peningkatan yang cukup signifikan sehingga pengelolaan perparkiran itu harus dilaksanakan secara profesional supaya terciptanya tertib pengelolaan parkir, tertib keamanannya, tertib manajemennya, kemudian juga tertib pengaturan di kawasannya. Dan ini ketertiban ini akan tercipta apabila penyelenggara pengelolaan perparkiran ini adalah profesional. Pakilan dari PT Kaula Indonesia Jaya Untuk teknis, untuk teknis tadi pelaksanaan tadi sudah kita jelaskan dan juga sudah kita sosialisasikan mengenai tarif itu akan disesuaikan dengan PERDA nomor 10 tahun 2023 bahwa disitu sudah diatur artinya ini supaya adanya proses akuntabel dan transparansi lah supaya masyarakat juga tidak merasa dibohongi bahwa tarifnya itu sudah sesuai gitu Nah tadi juga apa yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa harapan-harapan yang diberikan oleh Pak Kadis bagaimana supaya pengelolaan jasa perparkiran ini menciptakan ketertiban Nah ini juga menjadi tantangan untuk kami dari PT Kaula Indonesia Jaya untuk bagaimana mengenai harapan-harapan itu Dalam pengelolaan parkir di kawasan Sijalak Harupat Pihak ketiga menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bandung khususnya di Sepora Rezitya Prasaja, Bandung TV